selamat menikmati selamat menikmati nah oke sahabat untuk membuat sebuah logo yang menarik tentunya sahabat-sahabat semua harus melakukan riset terlebih dahulu misalnya teman-teman ada orderan dari kliennya mungkin ada pelanggan ya untuk dibuatkan sebuah logo brand ya katakanlah disini adalah toko ya sebuah toko atau mungkin institusi ya katakanlah disini sebuah toko menjual tentang apa nah jadi bagi teman-teman semua designer ya atau para pelaku desain logo ya tentu kita harus melakukan riset terlebih dahulu dan berkoordinasi apa sih dasar atau keyword kita kunci daripada logo tersebut misalnya toko tersebut menjual baju katakanlah begitu yang mendekati baju tersebut apa nah jadi makna daripada logo tersebut harus jelas juga nah jadi kita harus berkoordinasi dan berpikusi sebelumnya adalah melakukan perencanaan atau planning bentuk daripada sebuah logo brand tersebut misalnya katakanlah disini toko baju misalnya apa yang identik dengan baju misalnya gemar hanger atau mungkin kolaborasi dari sebuah nama tokonya misalnya vektor umpama nama tokonya kan ya mungkin kalau vektor kita ambil huruf V begitu ya huruf V nah tentu kita akan membuat sebuah logo yang berbentuk menggambarkan sebuah huruf V begitu ya nah pada kesempatan kali ini saya sudah menggambarkan V sama W nah jadi saya dapat orderan dari teman-teman ya untuk membuatkan sebuah logo brand tokonya yaitu mengkombinasikan huruf V dengan huruf W nah begitu nah ini bentuk daripada logonya nah nanti akan saya ajukan kepada klien saya atau pelanggan saya nanti apakah dia suka dengan combine seperti ini atau mungkin tidak suka mungkin akan saya revisi kembali begitu oke teman-teman kita langsung saja bagaimana caranya kita membuat logo simple seperti ini nah oke yang pertama teman-teman semua ini kita geserkan kembali kita buat kita ke vektor dari awal ya langkah yang pertama kita buat terlebih dahulu persegi 4 ya menggunakan fitur yang namanya retangel tool ya persegi 4 seperti ini teman-teman kalau saya andainya biar sama ukurannya sama sisi ya teman-teman untuk membuat fitur persegi 4 ini sambil teman-teman mengklik mouse nya klik kiri ya lalu tekan control ya agar sama sisi begitu ya nah begitu lalu teman-teman silakan gunakan save tool ya untuk membungkukan seperti ini oke lalu teman-teman silakan rotate atau putar ya dengan cara klik satu kali lagi atau double klik pada fitur persegi 4 nya atau objek persegi 4 nya lalu tekan control ya lalu teman-teman silakan seret seret nah oke nah seperti ini jika belum pas kita seret kembali oke atau belum pas ini kita luruskan kembali begitu teman-teman ya kita luruskan kembali persegi 4 nya lalu kita putar kembali oke katakanlah begitu sudah pas ya sudah pas lalu kita gunakan fitur yang namanya set tool ya ini saya ajari saya buat dari dasar ya dari dasar teman-teman yang ingin membuat sebuah logo nah begini caranya teman-teman ya kemudian kita membuat pola bagaimana ada kandungan huruf V dan huruf W nya seperti yang logo yang ada saya buat di samping ini kemudian teman-teman ya setelah jadi persegi 4 seperti ini teman-teman silakan di copy paste atau copy paste untuk memotong ya potong oke katakanlah seperti ini oke kita potong oke kalau seandainya badannya sudah cukup badannya ini kemudian kita copy paste lagi dua objek ini kita buat badannya yang ini ya objek yang ini kemudian kita besarkan sedikit ya dari objek yang semula objek yang pertama tadi oke rasanya sudah cukup ya sudah cukup kemudian kita potong kita potong kita potong ini memotong fitur yang ini ya ya bagaimana caranya kita tekan control lalu tekan objek yang akan dipotong lalu tekan trim ya trim seperti itu kemudian kita potong lagi objek yang ini tekan ini ini kita hapus saja ya teman-teman ya kemudian tekan ini lalu tekan shift lalu tekan objek yang akan dipotong oke seperti itu sekarang sudah terpotong teman-teman ya sudah terpotong kemudian langkah yang selanjutnya kita buat atau kita potong lagi kita buat versi 4 lagi seperti itu kita potong sejajar ya teman-teman ya potong sejajar oke kita potong sejajar katakanlah seperti itu kemudian kita potong kita potong menggunakan fitur trim ya dengan cara tekan bersegi 4 nya untuk memotong lalu tekan yang akan dipotong trim lalu hal yang sama kita lakukan trim lagi kemudian kita break ya untuk menghapus yang bagian ini yang bagian terpotong tadi ini juga kita break kita hapus sisa-sisa potongannya oke kalau seandainya sudah selesai teman-teman kemudian ini kita copy paste ya copy paste lalu kita pilih mirror horizontal oke kita tarik ke sini oke kita pas ke bagian sini ya oke kalau seandainya rasanya sudah cukup kemudian ini kita potong ya bagian ini bagian yang mencuat ke sini kita potong menggunakan trim juga ini kita tekan lalu tekan shift lalu tekan yang akan dipotong hal yang sama dilakukan tekan yang akan dipotong oke kemudian kita samakan tingginya kita sama tingginya menggunakan ini ukuran ini ya terserah teman-teman ya kalau seandainya teman-teman mau mirror menggunakan mirror ya boleh juga saya biasa menggunakan objek bersih 4 untuk mengukur ketinggiannya atau ukurannya jadi kita akan potong di sudut sini ya agar tingginya sama ya kita potong menggunakan bersih 4 dengan cara kita menggunakan fitur trim tadi ini potong juga oke ini kita hapus saja tersisa kita hapus oke kita akan buat bayangan ini ya hitam ya hitam kita buat bersih 4 lagi kemudian kita rotate ya kita rotate kita putar secukupnya kalau seandainya belum pas rasanya kita putar lagi ya oke kemudian kita menggunakan intersect ya kita potong agar bersih 4 ini tersisa di bagian yang ada di objek pertama oke kita potong lalu tekan shift lalu kita pilih intersect nah jadi akan tersisa seperti itu ini kita potong juga kita lakukan hal yang sama pakai intersect juga oke selanjutnya kita warnai ya nah sekarang sudah selesai kita warnai aja ini warna hitam ini tadi mungkin mungkin warna orangnya combine merah ya orange combine merah ya oke ini berarti combine merah orange combine oke orangnya di atas nah jadi begitu teman silahkan kreasikan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan oke nah bagian ini kita buat transparan ya di sisi atasnya kita buat transparan oke oke ini kita buat merah combine hitam merah combine hitam ini tadi warna merah kita buat combine hitam merah combine hitam ya oke teman-teman kita setting lagi warnanya agar teman-teman agar warnanya lebih real ya oke kalau seandainya sudah cukup ini kita line nya kita hilangkan kita block saja ya teman-teman ya kemudian kita hilangkan line nya no line nya oke sekarang warnanya sudah hilang dan ini sudah ada efek membayang dan efek melengkung nya oke kalau seandainya terlalu jauh jaraknya silahkan diposisikan lagi ya diposisikan aja ditarik saja oke kemudian kita buat bundaran ya buat bundaran tekan ctrl lalu share agar sama sisi ya agar diameternya sama ya diameternya sama oke kemudian line nya kita tebalkan lagi menjadi 8 ya kita ubah warna line nya menjadi warna merah oke saya rasa sudah jadi ya sudah hampir mirip ya kemudian kita buat tulisan logo sample oke block lalu kita ganti font nya tentu sesuai dengan kebutuhan saja ya font nya oke mantep sudah selesai kalau seandainya warnanya mau dirubah silahkan gak masalah misalnya seperti ini ya silahkan kreasikan sesuai dengan kebutuhannya nah logonya sudah selesai teman-teman ya oke mungkin itu saja tutorial pada kali ini semoga bermanfaat silahkan dipraktekan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati